Bahujalan Amblas di Jalan Sumantri, Bojonegoro, Kota Jambi membahayakan pengendara karena bahujalan yang Amblas mencapai kedalaman hingga 5 meter. Terkait hal tersebut, PLT Kadis PU Pera Provinsi Jambi hari Andrea mengatakan pihaknya akan melakukan pengamanan agar Amblas tidak melebar. Dirinya menambahkan sejak tahun 2014 pihaknya sudah berencana melaksanakan pembangunan turap namun pemilik lahan tidak mengizinkan hingga akhirnya PU Provinsi Jambi mengalihkan ke tempat yang lain. Hari Andrea menyatakan dalam beberapa hari ini beberapa tim akan turun untuk mengkaji dan menguji perilaku tanah sehingga baru akan diputuskan jenis konstruksi yang akan dibuat. Terkait anggaran yang akan dikeluarkan, dirinya menyampaikan pada tahun ini akan dimasukkan dalam APBD Perubahan untuk dilakukan pembangunan turap permanen. Sekarang berarti itu nanti kita akan kaji dulu geologinya. Kita kaji dulu, nanti ada kajian masalah tanah. Kemungkinan akan kita pasang turap permanen, kita ajukan dulu nanti di 2019. Jadi kita mungkin tahun ini kalau memungkinkan di APBD Perubahan, kita ajukan perjalanannya. Pisingnya pilih dari 2019. Penanganan sekarang kita mengamankan dulu lah dari, jangan sampai lebih. Datu Trakash, Jambi TV